Pembelajaran tetap muka di sekolah-sekolah swasta di Kota Bandung Pembelajaran tetap muka di sekolah-sekolah swasta di Kota Bandung Jalan Kebonjati Pihak sekolah sebelumnya melakukan beberapa uji coba pelaksanaan PTM Demi menerapkan standar protokol kesehatan, pihak sekolah membuat gedung baru dengan sarana dan prasarana berstandar protokol kesehatan yang lengkap Kelas yang diutamakan belajar, yakni kelas yang sudah digital Sebelum masuk kelas, siswa yang boleh masuk hanya yang sudah divaksin Harus menggunakan masker, lalu hendak masuk lingkungan sekolah di cek suhu tubuh hingga mencuci tangan sebelum masuk kelas Sebelum belajar dimulai, dilakukan pengarahan protokol kesehatan oleh kepala sekolah dan pengawas dari tim Satgas COVID-19 Kota Bandung Di SMA Pasundan III ada beberapa kelas yang sudah komputerisasi sehingga siswa belajar diutama di kelas yang sudah digital Belajar hanya menggunakan komputer atau digital membuka aplikasi-aplikasi belajar e-book hingga absensi digital Di luar kelas ada guru khusus yang mengawasi situasi di luar ruang kelas agar siswa tidak berkerumun Jika ada, maka akan diatur dan diperingati untuk tidak berkerumun hingga siswa pulang sekolah Sebanyak 25% sekolah swasta Pasundan di Kota Bandung melaksanakan PTM hingga 50% siswa masuk Namun hanya sekolah yang sarana dan prasarana yang memadai standar protokol kesehatan yang ketat yang diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tetap muka Paling juga 25% ya, belum banyak Karena tentu kita harus siap dari aspek-aspek tadi yang terkait dengan sikap mental, kesiapan anak-anak dan orang tua Untuk bisa mendampingi murid-murid itu anak-anak terutama di tingkat SD, SMP itu kan jauh lebih susah Di Kota Bandung sejak awal September terdapat 330 sekolah yang diperbolehkan gelar PTM Dan di September minggu ketiga sebanyak 1.692 sekolah serempak melaksanakan PTM Yuana Kurniawan, Bandung TV